Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yuk kita bahas soal-soal tentang kecukupan informasi Atau soal tentang data sufficiency equation Ada dua besar tipe soal ya Ada yang nanya berapakah Ada yang nanya apakah Ini ada langsung kasih contoh soal ya Ada 20 contoh soal Apakah 10 nomor Berapakah 10 nomor Setiap soalnya ini ada 5 bahasa ikhlas 5 bahasa Indonesia Mempersiapkan UTBK juga Yang katanya ada bahasa Inggris ya Nah yang bahasa Inggrisnya Kebetulan kakak capture ya Dari soal-soal GMAT Dan memang Soal tipe ini Kemungkinan besar panitia akan mengambil Dari soal-soal GMAT ya General Admission General Manager Apa ya, lupa Di GMAT itu Singkatan Pokoknya sebuah tes internasional gitu ya Oke, kita bahas soalnya Graduate Graduate Buat general Sorry Graduate Management Admission Test ya Oke, yang Apakah dulu ya Kalian bisa cari sendiri di Youtube Dengan capture-an yang kakak kasih Tapi nanti kakak bahas dengan versi kakak ya Bisa jadi pembahasannya Beda cara dengan yang Ada di Youtube aslinya Tapi ya jawaban akhirnya Sama ya Nah, pilihan gandanya seperti ini nih Jawaban A Jadi setiap soal itu ada Pernyataan 1, pernyataan 2 Ini soal Ini ada soal Ini pernyataan 1, ini pernyataan 2 Oke Kalau soal sama pernyataan 1 Kita baca Terus kita bisa jawab Dengan pernyataan 2 Juga kita bisa jawab Tapi bisa masing-masing Itu berarti Jawabannya adalah Yang D Tapi harus dua-duanya dipakai nih Pernyataan 1, pernyataan 2, dua-duanya dipakai Baru bisa jawab Itu berarti jawabannya adalah Yang Together Yang C Gitu ya Kalau hanya butuh pernyataan 1 Yang A Dua gak butuh Kalau hanya butuh pernyataan 2 Satu gak butuh Berarti yang D Kalau soal ini gak terpecahkan Walaupun pernyataan 1 dan 2 Dikasih tau gitu ya Itu berarti jawabannya yang E Oke Yang mau siap-siap utwk Pasti udah hafal gitu semua ya Oke Nah terus Hati-hati nih ya Untuk soal yang tipe Yang tipe Apakah Kalau dalam bahasa Inggris Di awal itu B Is Blah-blah-blah Das Blah-blah-blah Ya Bukan what Bukan how much Tapi Is Blah-blah-blah Ya Atau Das Blah-blah-blah Jadi apakah Nah itu jawabannya Yes or no Jawabannya benar atau salah Jadi Kalau kita bisa jawab benar Berarti Data itu cukup Kita bisa jawab salah Data itu cukup Ya Jadi Jangan terpak Jangan Nanggap Kalau Ini misalnya nih Pilihan ganda A Jangan bilang Satu benar Dua salah Bukan Tapi Satu cukup untuk menjawab Mau benar kek Mau salah kek Tapi Dua gak cukup Kita gak bisa benar-salah dari dua Jadi yang dimaksud Sufficient Ya Yang dimaksud cukup Itu adalah Bisa menjawab Benar maupun salah Oke Nah sekarang kita mulai Yuk Ini Ini kata soal AX tambah B Sama dengan 0 Berarti sama aja soal bilang apa Sama aja soal bilang Ini X sama dengan Min B B Per A Setuju Kalau dua-duanya dikurang Min Dikurang B Ini habis nih B nya Pilihan kanan Dua-duanya dibagi A Persamaan boleh ya Persamaan boleh Kiri kanan dibagi Bilangan yang sama Ya Ya Kecuali kalau bilangan itu 0 ya Jadi X sama dengan Min B per A Terus apakah Ini positif Apakah positif Nah kita bisa jawab Ya atau tidak Jika kita tahu apa Kita tahu B dan A Sama tanda Atau beda tanda Jadi Kalau B dan A Kita bisa pastikan Sama tanda Maupun beda tanda Nggak harus tahu Plus minusnya Maka Sufficient Maka cukup Kalau kita nggak tahu Sama tanda Atau beda tanda Oh berarti Not Sufficient Jadi Kalau info awalnya A tambah Bilangan bisa Reno Gimana Sekarang gini deh Kalau kakak Kalian kan udah belajar Program biniar Jadi kalau di youtube Aslinya Dianggap Belum belajar program biniar Makanya berkeli-keli Dan lama Kalau ini adalah Sumbu A Ini sumbu B Anggap aja X sama Y ini Ini X tambah Y Lebih besar yang 0 Gimana Garis X tambah Y Sama dengan 0 Garis X tambah Y Sama dengan 0 Begini kan Tuh Gitu ya Nah Ini lebih besar Berarti HPnya ke arah kanan Berarti Info 1 ini Mengatakan bahwa A dan B Adanya di daerah Ini atau ini Atau ini Berarti Ada yang sama tanda Ada yang beda tanda Berarti ini Not Not sufficient Not sufficient Berarti Info 1 Tidak cukup Kalau info 2 Info 2 kan Gambarnya begini Yang sudah belajar Persamaan garis Yang ini A kurang B Sama dengan 0 Kalau ini A tambah B Sama dengan 0 Lebih besar Berarti ke arah sana juga Berarti Inilah daerahnya Berarti bisa kita pastikan Bahwa Kalau pakai yang merah doang Yang pakai yang merah doang juga Bisa disini Bisa disini Bisa disini Artinya Disini Beda tanda Disini sama tanda Disini kan A dan B sama-sama min Disini A dan B sama-sama plus Disini A nya plus B nya min Gitu ya Artinya ada yang sama tanda Ada yang beda tanda Berarti kita gak bisa pastikan A dan B ini sama tanda A atau beda tanda Kalau hanya mengandalkan yang merah Yang mengandalkan hitam juga gak bisa Terus kalau dua-dua digabung gimana? Kalau dua-dua digabung Yang pasti positif Cuma A nya doang Jadi kalau dua-duanya dipakai A nya pasti positif memang Tapi B nya Bisa plus Bisa min Sehingga A dan B bisa sama tanda Bisa beda tanda Kalau A dan B bisa sama tanda Bisa beda tanda Berarti si X nya bisa plus Bisa min Sehingga dua-duanya tidak cukup Oke Karena A nya sih pasti plus Ini kan daerah yang ini Tapi B nya bisa plus Bisa min Oke Jadi dua-duanya tidak cukup Itu jawabannya yang E Jadi nomor ini jawabannya E Paham? Nah ini baru satu nomor Nanti lama-lama terbiasa ya Coba lagi Nah ini Apakah X dan Y Positif Bilang aja begini Apakah X dan Y Sama tanda Apakah X dan Y sama tanda Mau sama tanda kek Mau beda tanda kek Maka Mau jawabannya yes Mau jawabannya no Dia Sufficient Dia cukup Gitu ya Nah sekarang gini Ini garis X kurang Y Lebih besar dari min 5 Jadi titik potong sumbu X nya 5 Titik potong sumbu Y nya min 5 Oke Gitu bukan Kemudian lebih besar arahnya ke sana Artinya X dan Y ini Disini sama tanda Sama-sama plus Disini sama tanda Sama-sama min Disini Beda tanda Berarti Kalau mengandalkan ini saja X dan Y itu ada yang sama tanda Ada yang beda tanda Sehingga kita gak bisa Gak bisa menjawab ini Yes apa no Gak bisa jawab Berarti ini not Sebesar Ya Oke Ini gak cukup Nah kalau yang ini doang Yang kedua doang Yang kedua doang Titik potong sumbu X nya Adalah min 7 Eh sorry Titik potong sumbu X nya Min 7 disini Ya sorry Yang ini terbalik Tapi untungnya Soal kayak gini Kita salah hitung Kilap dikit Kemungkinan bener Salahnya itu Banyak ngebanat Contohnya ini tadi Tadi gambarnya salah Tapi tetap aja Ini tidak cukup Tadi kan gambar Tadi kakak Y nya yang min 5 Harusnya X nya yang min 5 Y nya yang 5 Gitu Oke Gambar yang bener Begitu Lebih besar Arahnya ke kanan Kalau ini depannya plus ya Pernah ya Dapet teori di kelas Tetap aja X, Y nya Bisa di 4 kuadran Gitu X dan Y nya Bisa di 4 kuadran Berarti Ada yang sama tanda Ada yang beda tanda Sehingga kita gak bisa bilang X, Y ini plus atau min Berarti NS Tidak cukup Nah kalau yang ini Coba kita lihat dari yang merah doang X nya min 7 Ketik potongnya Y nya 7 per 2 Atau 3 setengah Kemudian dia lebih kecil Aranya ke sini Tapi ini Tapi ini Motongnya di sini Sehingga Akhirannya Ini Berarti Kalau pakai Ini aja Gak cukup Karena kalau dari garis merah Ada yang Plus koma plus Ada yang Min koma plus Ada yang Min koma min Sehingga kalau Pakai daerah yang merah saja Daerah yang merah saja Ini juga Variasi tanda X, Y nya Beragam Ada yang sama tanda Di sini sama di sini Ada yang beda tanda di sini Sehingga gak cukup juga Tapi kalau dua-duanya dipakai Arsiran yang ini doang Arsiran yang ini doang Berarti Y nya udah pasti plus Setuju? Tapi sayangnya X nya bisa plus Bisa min X nya Bisa di sini Bisa di sini Sehingga Kalau di sini X, Y sama tanda Kalau di sini X, Y beda tanda Padahal yang diminta Apakah X, Y sama tanda Kita gak bisa jawab iya Gak bisa jawab tidak Kalau di sini Di sini ya Di sini tidak Sehingga dua-duanya pun gak cukup Sehingga jawabannya iya Oke Oke Lagi Wah Ini butuh Butuh Teori Yang dasar banget ya Yang sebenarnya gampang Tapi Mungkin kadang gak terpikirkan Sekarang kakak mau tanya Kalian bisa menjawab iya atau tidak gak? Jadi kalian pasti menjawab salah satu Bisa iya Bisa tidak Gak bakalan jadi ragu-ragu Gak bakalan jadi gak bisa jawab Kalau ada persamaan garis kakak tulis Y sama dengan 3X tambah 7 Tuh kakak asal-asalan nulisnya Terus ada titik 5,13 Ini kakak nulisnya asal-asalan Kalian bisa jawab gak? Iya atau tidak? Kalau kakak bilang gini Garis ini melalui titik ini Bisa Caranya gimana? Masukin aja Apakah 13 itu adalah 3 kali 5 tambah 7 Jadi 5 nya dimasukin ke X 13 nya masukin ke Y Jika jawabannya ya Berarti dilalui Jika jawabannya tidak Jika jawabannya gak sama Berarti gak dilalui Berarti kalau persamaan garis sudah lengkap Y sama dengan MX tambah N M nya udah angka N nya udah angka Ada titik nih P komaki Pasti kita bisa tahu P komaki dilalui atau tidak Asal M nya jelas N nya jelas Kalau Y sama dengan 3X tambah K Kita gak tahu 5,13 nya dilalui atau tidak Oke Ingat Soal tipik kayak gini Kadang bukan yang penting Ya atau yang penting tidak Tapi yang penting Cukup untuk mengatakan Ya atau tidak Gitu ya Yang jadi perhatian kita adalah Cukup gak datanya untuk mengatakan Ya atau tidak Gitu ya Nah sekarang gak kamu tanya lagi Jika Sebuah lingkaran Diketahui Pusat Sama titik singgung Apakah Persamaan garis singgungan terbentuk Pasti atau khas Atau Bisa ditentukan dengan pasti gitu Satu kemungkinan Maksud kakak gini Ini ada lingkaran Katakan gak pakai rumus Pakai gambar Titiknya udah pastikan disini Titik singgungnya disini Kalian bisa membuat Banyak Garis singgung gak Enggak Kalian hanya bisa begini Tarik garis begini Bikin garis yang tegak lurus Tak ada garis singgung lain Yang bisa digambar Kecuali ini Kalau kakak mengharuskan Pusat harus disini Titik singgung harus disini Oke Berarti kalau pusat sudah dipastikan Angkanya Titik singgung sudah bisa dipastikan Angkanya Persamaan garis ini bisa dicari Lupa rumus Oke gak masalah Yang penting secara gambar M dan N nya Angka tertentu yang sudah pasti Tapi kalau ada lingkaran Pusatnya diketahui Jari-jarinya gak dikasih tahu Tapi diketahui Garis singgung yang melalui Sebuah titik yang bukan pada lingkaran Gambarnya ada berapa kemungkinan Kalaupun jari-jari dikasih tahu Gambarnya dua kemungkinan Oke Karena gambarnya dua kemungkinan Maka Persamaannya Akan ada dua variasi Jadi Kalau titiknya tepat di lingkaran Tapi pusatnya diketahui Jari-jari gak usah dikasih tahu Gak apa-apa Jadi pusat sama titik singgung aja Maka kita bisa mendapatkan Persamaan garis yang khas Kalau titiknya di luar lingkaran Cuma dilalui garis singgung doang Tapi gak dilalui luar lingkaran Garisnya Ada dua kemungkinan Itu pun Kalau jari-jarinya diketahui Kalau jari-jari diketahui Garisnya ada Tak hingga kemungkinan Atau banyak Misalnya di lingkaran Pusatnya di sini Jari-jarinya gak dikasih tahu Terus ada garis singgung Di luar lingkaran Kalau pakai yang ini Begini sama begini Kalau pakai yang ini Begini sama begini Kalau pakai yang ini Kalau jari-jari gak dikasih tahu Makin banyak Berarti M dan N-nya Benar-benar gak bisa dicari Karena kemungkinannya banyak Oke Kakak ulangi Kalau diketahui Titik pusat Sama titik singgung Tak perlu tahu jari-jari Kita bisa mencari Persamaan garis singgung Kas kalian kah buat persiapan Simak rumusnya apa sih Ya rumusnya Ya gampang ya Tinggal Y min Y Singgung Sama dengan M X min X singgung aja X singgungnya M-nya ini Kita akan membuat ini Ini kan pusat Ini kan Ini gak perlu ya Untuk soal ini Ini kan titik singgung Cari ini M-nya berapa Nah nanti tegak lurusnya Nah titik Y singgung X singgung ini Bukan yang pusat Yang disinggung ya Jadi kalau ini begini Nah titik singgung ini Ini nih XS,YS M-nya ini Kalian tegak lurusin Dengan ini Jadi dari pusat Ke titik singgung Tarik garis Cari M-nya Tegak lurusnya Lalu bikin Pake persamaan garis SMP Oke Itu Untuk mencari Nilainya ya Atau mencari persamaan garis Singgung Tapi di soal ini Gak penting Karena Ini tentang Kecukupan data aja Jadi orang yang Gak apa rumus pun Harusnya tetep bisa Ngerjain Karena dari gambar tadi kan Nah sekarang Line M adalah Tangen ini Terjemahannya Garis singgung ya Hati-hati ya Loh bukan itu kak Salah satu Fungsi trigono Iya sama Jadi Tangen itu Di bahasa Indonesia Bisa garis singgung Yang bisa Ya tangan Tangen trigonometri Tergantung konteks kalimatnya Jadi garis M Adalah garis singgung Sebuah lingkaran Yang berpusat Di angka koma angka 3,4 Apakah Jadi kalau di awal itu Begini Apakah Jawabannya yes No Garis M akan melalui 6,6 Nah sekarang Gimana kalau soal ini Kita sandingkan Dengan info 1 Jadi ada lingkaran Pusatnya Terus ini R gak dikasih tau ya R Gak dikasih tau Pusatnya 3,4 Kemudian ada titik 8,6 Ini Min 8,6 Lihat ya Line end Runs Through Point Min 8,6 Berarti Min 8,6 Gak Dideklarasikan oleh soal Melalui lingkaran Jadi Min 8,6 Adanya di luar lingkaran Nah garis di luar lingkaran Kalau jari-jarinya Diketahui aja Saman garis ini Bisa 2 kemungkinan Yang bisa 6,6 Kalaupun kena Cuma di salah satu Gak bakalan kena di dua-duanya Apalagi Jari-jari gak dikasih tau Berarti kesimpulannya Info 1 Tidak cukup Oke Nah sekarang info 2 Info 2 Pusat kan diketahui 3,4 Nah line end Is Tangen To circle At pointnya Jadi 3,6 ini Merupakan titik singgung Berarti Yang point 2 Itu Berarti diketahui pusat Sama diketahui titik singgung Kalau diketahui pusat Dan risiko garis singgung itu Sebuah Garis yang unik Yang pasti Yang persamanya udah Bisa ditentukan Oke Nah untuk Mengatakan dia melalui 6,6 atau tidak Mau jawabannya iya Mau jawabannya tidak Bisa dicari Jadi ini cukup Kalau pengen tau jawabannya Cukupnya ini Bisa menjawab iya Tapi itu udah pelajaran matematika Bukan TPS lagi Kalau untuk menjawab iya atau tidaknya Tapi Di pelajaran TPSnya Kita memastikan Bisa menjawab Oke Berarti Info 2 cukup Info 1 Tidak cukup Ya Apa tuh Kalau info 2 cukup Info 1 tidak cukup Info 2 cukup 2 alone cukup Tapi 1 alone tidak cukup Berarti jawabannya B Bisa? Bisa Nah ini harus Tau Rambu-rambu Pertaksamaan Ya Kalau Murid-murid kakak di kelas Pasti udah Pernah tuh ya Diajarin tentang Rambu-rambu Pertaksamaan Maksudnya gimana? Pertaksamaan itu Kiri kanan Ditambah kurang Bilangan yang sama Boleh Kiri kanan Dikali bagi Bilangan yang sama Hanya boleh Kalau bilangan yang sama itu Jelas plus Atau jelas min Ya Kalau jelas plus Tandanya tetap Kalau jelas min Tandanya dibalik Kalau tidak jelas plus Atau minnya Nggak boleh Kiri kanan Dikali bagi Pertaksamaan Nggak boleh Kiri kanan Di pangkat genap Yang sama Apalagi beda Sama aja nggak boleh ya Kalau dipangkat genap Boleh Nah kecuali Kalau pangkat genapnya itu Sebelum dipangkatin Genap kiri kanan Kedua ruas Pasti plus Dan banyak penjaman lagi ya Dua pertaksamaan Kalau searah Boleh ditambah Jadi sama-sama besar Atau sama-sama kecil Boleh ditambah Hanya tambah Kurang nggak boleh Kali nggak boleh Bagi nggak boleh Jadi seperti itu Yang tadi itu Yang terakhir Prinsipnya Orang miskin Bergabung Orang kaya Bergabung Hartanya tetap aja Lebih banyak Perserikatan orang kaya Daripada perserikatan orang miskin Itu logikanya Oke Nah ini Pertanyaan langsung Is Apakah A per B Lebih besar dari C Berarti Kalau info 1 saja Diketahui Untuk menjawab ini Ya atau tidak Kan kita berusaha Membuat Mengubah Menjadi A Lebih besar dari BC Kan gitu ya Aslinya Kiri kanan kita bagi B Begitu Kiri kanan kita bagi B Boleh? Nggak boleh Ya Kalau pun boleh Itu gimana? Aku nulisnya dua kali Ini bisa dibalik Bisa tetap Nah ini Tadi yang besar terbesar Kalau apa? Kalau B nya Di atas 0 Ini yang terjadi Kalau B nya di bawah 0 Ini yang terjadi Sehingga Kalau A Lebih besar dari BC Apakah A per B Lebih besar dari C Ya Asalkan begini Nah Tapi Ini jadi lebih kecil Asalkan begini Artinya Dari sini Bisa bercabang dua Bisa tetap Lebih besar Bisa jadi lebih kecil Jadi Ini bisa ya Bisa tidak Kalau B nya lebih besar dari 0 Ya Kalau B nya lebih kecil dari 0 Tidak Berarti ini Tidak cukup Oke Eh kalau B lebih besar dari 5 Kalau B lebih besar dari 5 Cukup nggak? Cukup nggak? Kan B lebih besar dari 5 Kan lebih besar dari 0 Hati-hati Yang kita cek Baru dua doang Bukan dua bersama satu Oke Ini ilangin dulu Satu udah lewat dulu Dua doang Nah Kalau B nya lebih besar dari 5 Pasti nggak Sebuah bilangan dibagi 5 Lebih besar dari bilangan lain Sebuah bilangan dibagi 5 Pasti lebih besar dari bilangan lain Ya nggak apa Nggak jelas dong A dan C nya nggak jelas Tapi Kalau dua-duanya Berkolaborasi Together Sama bareng-bareng Berarti Tulisan ini Yang tadinya bercabang Jadi nggak bercabang Jadi dipakai Yang ini saja Kenapa? Karena kalau B lebih dari 5 Berarti kan lebih dari 0 Berarti Kalimat kedua Menidakkan ini Sehingga Kalimat pertama Kalau didukung Kalimat kedua Ini jadi pasti benar Oke Sehingga Kalau together Bisa Kalau Dua Sendiri Satu sendiri Nggak bisa Jadi Boat setemen Together Ini harus sama-sama Jadi Kalau Masing-masing Ya nggak cukup Kalau ini Masing-masing Jadi C Bisa Bisa Lagi Wah Ini Jika X, Y, dan Z Adalah Bilangan positif Apakah Z Antara X dan Y Nah ini Kalau Pertaksaman kan Boleh ya Ke semua ruas Dibagi bilangan positif Kalau KK bagi dua Dengan niat Supaya Z-nya Di tengah sendiri Ini jadi Setengah E Sampai Setengah Y Nah Kita bisa Menjawab Iya Kita bisa Menjawab Iya Kalau Apa Kalau Setengah X sampai Setengah Y Setengah X sampai Setengah Y Itu Himpunan Bagian Daripada X sampai Y Kan yang Dimintakan Supaya Z-nya Antara X sampai Y Kalau X kecilan Y Gedean Jadi Kalau Z-nya Antara Setengah X sampai Setengah Y Kalau X-nya Setengah X sampai Jadi Kalau Z-nya Antara Tangerang Sampai Bekasi Berarti Z-nya Antara Banten Sampai Jawa Tengah Dengan Dengan Catatan Dipastikan Emang Setengah X sampai Setengah Y Itu Bagian Dari X sampai Y Tidak Kan Contoh Saja 5 Sampai 7 Apakah Bagian Dari 10 Sampai 14 5 Sampai 7 Disini 10 Sampai 14 Disini Oh Berarti Ini Sufficient Karena Berarti Tidak Untuk Contoh Ini Begini Tapi Kalau Kakak Bikini 5 Sampai Misalnya 6 Ya 5 Sampai 6 Ini Jadinya 10 Sampai 12 Toh Tentang Jangan 5 Sampai 6 Misalnya 1 1 Sampai 2 Atau Kalau Di 2 Kalikan Atau Begini 10 Sampai 11 10 Sampai 11 10 Sampai 10 Sampai Ini Tidak Harus Bulat 10 Sampai 10 1 Berarti 10 Sampai 1 Yang Ininya Berarti 20 Sampai Berarti Ini Pasti Di Luar Setengah X Setengah Y Itu Pasti Di luar Tidak Pasti Pasti Apa Namanya Pasti Saling Lepas Ada Ada kok Ada kok Contohnya Yang Gini Yang Setengah X sampai Setengah Y Di sini Tapi X sampai Y Di sini Contohnya Misalnya Setengah Sampai Misalnya Setengah Sampai Setengah Z Sampai 10 Ini kan Nanti 2 Z Sedangkan Yang satunya Lagi 1 Sampai 20 Setengah Sampai 10 Kan Setengah Sampai 10 Kan Masih Di Dalam Sini Setengah Sampai 10 Di sini Nah 1 Sampai 20 Di sini Oke Berarti Jelas Info 1 Tidak Cukup Karena Gak Bisa Dipastikan Kalau Sebuah Nilai Setengah Dari X Sampai Setengah Dari Y Otomatis Nilainya Dari X Sampai Y Kaka Ulang Lagi Yang Info 1 Berarti Z Itu Setengah X Sampai Setengah Y Jika Bilangan Nilainya Antara Setengah X Sampai Setengah Y Tidak Pasti Bilangan Itu Z Bilangan Itu Antara X Sampai Y Tidak Pasti Oke Karena Ada Yang Setengah X Sampai Setengah Y Begini X Sampai Y Begini Ada Yang Begini Jadi Ada Yang Di Luar Ada Yang Di Dalam Oke Kalau Yang Ini Juga Sama Kan Balikian aja Yang Ini Jadinya XY Yang Ini 2X 2Y Berarti Ini Juga Tidak Cukup Dengan Logika Yang Sama Nah Tapi Kalau Dua 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 Bergabung Apakah Cukup Nah Sekarang Begini Kalau Dua 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 Bergabung Coba Kalau Dua 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 In Punya Bareng Bareng Yang Atas Itu X 2Z Y Yang Bawa 2X Z 2Y Boleh Enggak Sebuah Pertaksamaan Dijumlah Boleh Asalkan Searah Nih Enggak Boleh Nih Kecil Besar Nah Jumlah Ini 3X 3Z 3Y Pertaksamaan Boleh Ketiga Ruas Dibagi Bilangan Positif Tandanya Tetap Jadi Bisa Dipastikan Memang Kalau Dua Dua Dikutkan Bukan Bagian Lagi Memang Persis Memang Persis Z Antara X Dan Y Berarti Kalau Bersama Sama Kalau Together Bisa Jawabannya Yang C Bisa Bisa ya Lagi Wah ini Kecil sekali Sekarang sudah Berbahasa Inis ya Jika Tulisnya Gedein Ah X Kurang Y Pangkat 3 W Kurang Z Pangkat 3 Dibagi W Kurang Z Kuadrat W Kurang Y W Kurang X Kurung Kuadrat Apakah Lo bisa Renol Jika Bisa Memastikan Ya Tidak Sufficient Ya Cukup Kalau Tidak Bisa Memastikan Tidak Cukup Nah Sekarang Gini Sudah Dipastikan Bahwa Setiap Kurung Ini Tidak Nol Karena W Nggak Sama Dengan X W Nggak Sama Dengan Z Berarti Kurung Nggak Yang Nol Kalau Ada Yang Memungkinkan Nol Nggak Boleh Dicoret Karena Dicoret Artinya Dibagi Yang Sama Nggak Boleh Dibagi Nol Per Nol Berarti Ini W Kurang Z Kuadrat Ini W Kurang Z Pangkat 3 Pangkat 3 Tinggal Pangkat 1 Tinggal W Kurang Z Oke Boleh Dicoret Gara Gara W Sama Z Tidak Sama Kalau Nggak Kurang X W Kurang Z Ini Salah Tulis X Kurang Y X Kurang Y Bisa Dicoret Gini Kan X Sama Y Nggak Sama Jadi Kuadrat Oke Ini W Kurang Ini Baris Ini Udah Hasil Coret Baris Ini Jadi Tinggal Apa X Kurang Y Kuadrat Untuk Yang Ini Yang Ini W Kurang Z W Kurang Z Ini W Kurang Z Pangkat 1 Kemudian W Kurang X Kuadrat Nggak Bisa Dicoret Apakah Lu bisa Reno Eh Ini X Kurang Y Bilangan Yang Tidak 0 W Kurang X Juga Bilangan Tidak 0 Tapi Dikuadrat Berarti Bagian Ini Pasti Positif X Kurang Y Dikuadrat Dibagi W Kurang X Dikuadrat X Kurang Y Bisa Plus Bisa Min W Kurang X Bisa Plus Bisa Min Tapi Dikuadrat Dan Dalam Kuruni Nggak Mungkin 0 Dari Soal Berarti Bagian Ini Positif Bagian Ini Belum Tau Plus Atau Min Berarti Sama Soal Menanyakan Apa Apakah W Kurang Z Itu Positif Mau Jawab Eh Ya Mau Jawaban Tidak Cukup Apakah W Lebih Besar Dari Z Berarti 2 Ini Cukup Cukup Karena Kita Bisa Mengatakan Ini Emang Ini Artinya Benar Cukup Dan Jawabannya Benar Kita Ulangin Kalaupun Jawabannya Tidak Benar Tetap Cukup Jadi 2 Cukup Nah Kalau X Sama Y Gedean X Tidak Peduli Mau Gedean X Gedean Y Tetap Positif Berarti Gedean Siapa X Y Yang Pending Soal Memastikan Beda X Y Karena Mau Gedean X Gedean Jadi Gedean Siapa Gak Ngaruh Akan Dikuadratin Sehingga Semua Ini Jadi Cukup Data Kedua Saja Ini Gak Perlu Gak Cukup Bukan Gak Perlu Gak Cukup Artinya Info Tentang Ini Gak Bisa Bikin Kita Mengatakan Ini Ya Atau Tidak Oke Jadi Nomor Ini Jawabannya Yang 2 Saja Yang 2 Saja Kakak Belum Yang 2 Saja Itu B Dua Saja Tanpa Satu Itu B Kalingan Tangannya Kedua Saja Satu Alone Gak Cukup Oke Sekarang Ini Kalau Diketahui Gambar Dan Info Yang Di Atas Beserta Info Satu Kalian Bisa Jawab Ya Tidak Info Satu Itu Bisa Dirap Bisa R Sama Dengan 180 Ditambah PR Berarti 180 Ditambah Jumlah 2 Sudut Sama Dengan 1 Sudut Lain Kan P Tambah Ki Tambah R Harus 180 Kalau Segitiga Berarti P Tambah R Itu Adalah 180 Kurang Ki Atau 180 Kurang P Tambah R Adalah Ki Berarti Segini Ki Berarti Info Satu Itu Bisa Dibaca R Adalah Ki Nah Apakah Info Satu Ini Bisa Menjawab Ya Atau Tidak Coba Perhatikan Baik Baik Kalau R Adalah Ki P Juga Adalah Ki Berarti Berarti Kalau Misalnya R Sama Ki Sama R Sama Ki Sama Kemudian Soal Soal Oh Ini Apakah Ini Apakah Jadi Ini Yang Akan Kita Jawab Ya Tidak Jangan Jangan Dibilang Ini Bukan Statement Soal Statement Soalnya Gambar Segitiga Kalau Ini Dua Kalau R Sama Ki Sama Ini Ada Segitiga R Sama Sama Kemudian Kita Bisa Bilang Sudut Yang Ini Pun Sama Dengan Yang Ini Segitiga P Ki R Sudut R Sama Sudut Ki Sama Sama Kaki Terus Kita Langsung Belang Ya Sama Sisi Sekalian Soal Cuma Sama Kaki Berarti Info Satu Tidak Cukup Info Satu Hanya Memastikan Sama Kaki Yaitu Samanya Di Sudut R Sama Sudut Ki Jadi Tidak Bisa Menjawab Ya Tidak Tapi Kalau P 60 Tidak Cukup Juga Kalau P 60 Kan Kak Kakak Tanya Ini Jangan Lihat Yang Satu Yang Dua Doang Segitiga Sudutnya 60 Sudah Gitu Doang Tidak Info Lain Segitiga Sudut P Nya 60 Tiba Tiba Kita Bilang Sudut P Yang Maki Pasti Sama Dan 60 Padahal Soal Cuma Masih tahu Ini Doang Miskin Banget Ini Punya Soal Cuma Masih tahu Sudut P Doang Kita Langsung Klaim P Yang Maki Sama Dan Mereka Berdua 60 Yang Nggak Bisa Tapi Kalau Dua Duanya Bergabung Jadi R Sama Ki Sama Dan P Harus 60 Berarti Sisa Untuk R Tambaki Harus 120 Bukan Total Harus 180 Kalau P Nya Udah 160 Sisa R Tambaki 120 Nah Kalau Ini Ikut Gabung Juga Berarti 120 Dibagi Sama 60 60 Akhirnya Sama Sisi Dan Bisa Dijawab Ia Berarti Harus Together Harus Sama Sama Kalau Sama Sama Berarti Jawabannya Yang Gitu Lagi Ini Baru Yang Apakah Nanti Yang Berapakah Mungkin Videonya Dipotong Jadi Dua Video Aja Sudah Hampir Satu Jam Banyakan Ngobrol Ini 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 Dalam Pertanyaannya Tertulis 2 2 Pangkat 5 Y Sama Dengan Oh Bukan Sama Dengan Tapi Dikali Dikali 2 Pangkat 240 Setuju Semua 4 kan 2 Pangkat 2 16 Itu 2 Pangkat 4 4 Kali 20 80 Berarti 5 5 Ditambah 240 Sama Dengan 80 Kita Menyederhanakan Pertanyaan Y Tambah 48 Sama Dengan Bagi 5 Berapa 16 X Tenang Kita Tidak Nggak Ngetung Halus Tidak Ngetung Detail Kita Cuman Bilang Ya Cukup Tidak Tapi Kadang Ada Yang Harus Ngetung Halus Nah Soal Kita Ganti Jadi Tulisan Ini Kita Ganti Jika Y Adalah X Kwadrat Apakah Terjadi Seperti Ini Jika Y Adalah X Kwadrat Apakah Terjadi Seperti Gini Sebenarnya Ada Yang Begini Kalau Gitu Gini Ganti Aja Y Dengan X Kwadrat Jadi X Kwadrat Min 16 X Tambah 48 Sama Dengan 0 Ini X Min Berapa X Min 4 X Min 12 Artinya Gini Kita Hanya Bisa Bilang Ini Ya Kalau Soal Menginfokan X 4 12 Jadi Kalau Soal Bilang Ada info 1 X Sama Dengan 4 Cukup Karena Kita Bilang Benar Kalau Ada info X Sama Dengan 47 Cukup Juga Karena Kita Bisa Bilang Salah Jadi Apakah Y Sama Dengan X Kwadrat Menyebabkan Ini Salah Berarti Cukup Juga Tapi Kalau Apakah X 47 Atau 4 Nah Ini Tidak Cukup Kenapa Kalau X 47 Jadi Salah Kalau X 4 Jadi Benar Berarti Kalau 47 Atau 4 Tidak Cukup Tapi Kalau 47 Cukup 4 Cukup Karena Bisa Memastikan Ya Tidak Oke Nah Hati-hati Ya Tipe Soal Kayak Gini Bukan Nyari Benar Salah Tapi Cukup Tidak Cukup Untuk Mengatakan Benar Masalah Jadi Benar Masalah Satu Posisi Sama-sama Cukup Posisi Lain Adalah Gak Bisa Memastikan Benar Salah Nah Info Satu Mengatakan X Ini kan Tulisan Ini Sama Jem Bilang X 4 Atau X 12 Nah Kalau 4 12 Menghasilkan Jawaban Ya Sama 3 Yang Satu Ya Yang Satu Tidak Ya Gak Cukup Tapi Ternyata Emang Hanya 4 12 Yang Membuat Ini Benar Berarti Dua-duanya Dia Berarti Info Satu Cukup Nah Yang Ini Iya 4 Benar Masuk Sini 8 Gak Benar 24 Gak Benar Kak Gak Dicoba Dulu Masukin Angkanya X 8 Y 64 Udah Pasti Enggak Karena Ini Supaya Dibenarkan Oleh Ini X Cuman Ini Atau Ini Selain Mereka Berdua Gak Benar Kalau Gak Benar Bukannya Cukup Iya Kalau Semuanya Gak Benar Ini Oke Jadi Yang Ini Not Sufficient Tidak Cukup Jadi Yang Cukup Satu Doang Yang Cukup Satu Doang Itu A Oke Lagi Ingat ya Kadang-kadang Gak Perlu Ngitung Halus Nih Persegi G Memiliki Sisi 4 Jadi Persegi G Persegi H Apakah Luasnya Satu Setengah Dari luas Persegi G Baca Soalnya Kalian Pusing Oke Ganti Tapi Tidak Merubah Maksud Soal Ganti Mau Ganti Gimana Persegi Persegi Dikasih Tahu Sisinya Persegi Itu kan Bangun Datar Yang Hanya Butuh Satu Info Sisi Doang Boleh Diagonal Doang Boleh Gak perlu Banyak Banyak Gak Persegi Panjang Panjang Melebar Kemudian Persegi H Pertanyaannya Gini Apakah Luas Persegi H Bisa Dicari Apakah Luas Persegi H Perbandingannya Bisa Dicari Dengan G Apakah Luas H Satu Setengah Apakah Luas H Satu Setengah Dari Luas G Artinya Kalau Benar Satu Setengah Jadi Ya Kalau Tidak Jadi Sama Kita Mencari Apakah Info Satu Dan Info Dua Ini Kita Bisa Tahu Perbandingan Dua Persegini Kalau Tahu Perbandingannya Berarti Ya Kalau Tahu Perbandingannya Berarti Tidak Oke Nah Sekarang Panjang Diagonal Sisi H Panjang Diagonal Sisi H Sama Dengan Panjang Salah Satu Persegi G Kakak Ulangi Di Sebuah Opsi Satu Dua Ini Sebuah Info Satu Dua Ini Dikatakan Cukup Sufficient Jika Kita Bisa Mencari Perbandingan Luas H Banding Luas G Bisa Dicari Apa Banding Apa Ya Kalau Tiga Banding Dua Benar Kalau Tiga Banding Dua Salah Yang Mending Dapat Tapi Aduh Perbandingannya Berapa Atau Berarti Tidak Cukup Nah Panjang Diagonal Persegi H Sama Dengan Panjang Salah Satu Persegi G Berarti Gini Persegi G Itu Panjang Salah Satu Persegi G Ini Empat Kemudian Ini Empat Juga Bisa Karena apa Luas masing-masing Bisa dicari Oke Berarti Panjang Diagonal Persegi H Sama Dengan Panjang Salah Satu Persegi Dari G Oke Yang Yang H Yang Ini G Panjang Diagonal Persegi H Sama Dengan Panjang Satu Sisi G Berarti Luas Bisa Dicari Berarti Ini Cukup Kak Mau Angkanya dong Tapi Ingat Kalau Soal TPS Beneran Kita Yakin Cukup Langsung Satu Cukup Jika Emang Mau Dicari Perbandingannya Yang Ini Luas 16 Yang Luas Setengah Kali 16 Kali 16 Eh sorry Setengah Kali 4 Kali 4 Jadi 8 Perbandingannya Salah sih Gak 3 Kali 2 Oke 2 Banding 1 Tapi Yang Jelaskan Bisa Dicari Perbandingannya Dekat Dari Mana Begini Luas Persegi Itu Enggak Harus Ditetahui Sisi Kalau Ini Diagonal Luas Persegi Itu Setengah Kali Diagonal Kuadrat Sama Kayak Mencari Luas Layang Layang Oke Kalau layang Setengah Diagonal 1 Diagonal 2 Karena Diagonal 1 Sama Diagonal 2 B Beda Kalau layang Layang Kalau persegi Diagonal Sama Jadi setengah D1 D2 D1 D2 Sama Jadi setengah D2 Jelas Jelas Cukup Yang ini Keliling Persegi H Dua Kali Panjang Diagonal Persegi G Coba Keliling Persegi H Panjang Diagonal Keliling Persegi H Dua Kali Panjang Diagonal Persegi G Bisa Cukup Keliling Persegi H Berarti 4 Kali A Ini A Ini P Kakak Udah Yakin Cukup Padahal Belum Hitung Keliling Persegi H Dua Kali Panjang Diagonal Persegi G Berarti Ada Hubungan Antara Keliling Dengan Diagonal Jadi Keliling 4 A Ini Ini Diagonal Keliling Persegi H Dua Kali Panjang Diagonal G Diagonal Ini Katakan D Berarti 4 A Sama Dengan 2 D Ini 4 A Juga Udah Jadi Angka 16 4 Kali 4 16 Sama Dengan 2 D Berarti D Ketahuan D Ketahuan Yaitu Berapa 8 Berarti Luasnya Bisa Ketahuan Setengah Kali 8 Kali 8 Yang Ini Juga Tahu 16 Oke Jadi Perbandingannya Bisa Tahu Tapi Tidak Perlu Dua-duanya Bahkan Ini Perbandingannya Hasilnya Beda Kakak Belum Ngecek Apakah Benar 3 2 Yang Jelas Luas Masing-masing Bisa Dicari Sampai Ke Angka-angkanya Masa Perbandingan Tidak Bisa Oke Dan Sebenarnya 4 Ini Tidak 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 Perlu Tidak 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 Karena Ini Ada Perbandingan Jadi Kalau Dua Ini Jawabannya Yang Apa Jadi Jawabannya D D D Yang Masing-masing Cukup Kalau Nimpat Tidak Dikasih Tau Pun Asal Ada Hubungan Sisi Dengan Sisi Boleh Sisi Dengan Diagonal Boleh Sisi Dengan Keliling Boleh Yang penting Hubungan Salah Satu Anggota Ini Sama Salah Anggota Ini Gak Setahu Dua Kali Keliling Ini Sama Dengan Tiga Perlima Kali Diagonal Ini Itu Pasti Luas Satu Sama Luas Dua Bisa Diketahui Perbandingannya Tapi Tidak Sampai Angkanya Persis Kalau Empat Ini Gak Disi Tahu Jadi Walaupun Empat Dihapus Soalnya Tersah Jawabannya Oke Oke Mungkin Sampai Sini Dulu Yang terakhir Ini Sebenarnya Masih Ada Soal Yang Berapakah Di Sebelah Sana Tapi Di Video Berikutnya Rata-rata Aritmetika Rata-rata Aritmetika Itu Bukan Rata-rata Geometris Jadi Rata-rata Aritmetika Itu Rata-rata Yang Biasa Yang Dijumlahin Dibagi Banyaknya Jadi R Tambah S Tambah T Tambah U Tambah V Sama Dengan 100 Kalau Itu Dibagi 5 Berarti Ini Kalau Dibagi 5 Berarti R Tambah S Tambah T Tambah U Tambah V 500 Spek Yang Diminta Yang Penting Bulat Enggak Dibilang Apa-apa Pertanyaannya Apakah Dua Dari Bilangan Tersebut Lebih Dari 100 Kalau Tiga Dari Bilangan Bulat Tersebut Lebih Kecil 50 Katakan Ini Kecil Banget 50 Bahkan KKB Kini 1 1 1 1 1 1 Tinggal Berapa Tinggal 400 497 Jadi Jadi U Tambah V 497 Bisa Dipastikan Enggak Bahwa Kalau U Tambah V 497 Itu Akan Dua-duanya Lebih besar 100 Karena Yang 1 200 Yang 1 297 Enggak Bisa Jadi 1 496 Oke Jadi Pasti Bisa Bisa 2 Yang Lebih dari 100 3 Kurang dari 100 Oke Tapi Enggak Akan Semuanya Lebih dari 100 Atau Semuanya Kurang dari 100 Enggak Bakalan Oke Berarti 2 Juga Tidak Cukup Oke Jadi Jawabannya Yang E Yang Dua-duanya Gak Cukup Oke 10 Nomor Juga Nanti Yang Berapakah Tapi Mungkin Nanti Di video Tuh Kakak Silat Oke Jangan lupa Cek Video Berikutnya Untuk Yang Berapakah Ya Berarti 10 Nomor Dulu Ya Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Sukses Assalamualaikum Ni Terima kasih.